Halo Heiser, balik lagi sama gue Aldi Rais di channel file terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di Heiser Wheel Oke boys, sekarang gue udah sama Mas Albert dari BRQ Aduh, apa kabar Mas? Aduh, ini benar-benar sangat dadakan banget, jadi semalam ketemu terus ngobrol-ngobrol Dan gue tertarik buat masang Kenapa tertarik? Karena ya sepertinya yang kita bicara semalam ya Karena kalau misalnya kita ngomongin performa, itu balik lagi Kalau dulu nih orang bilang tuh rata-rata suges Ah itu suges, ah itu suges, kayak gitu Cuman semalam gue dikasih satu fakta yang sangat menarik banget Yaitu ada yang namanya Dino Test Sebelum dan sesudah menggunakan si BRQ ini Benar ya Mas ya? Betul, dan kita bukan di bengkel abal-abalan Oh Dino-nya kemarin Iya Pakai mesinnya, orang udah tau deh mereknya itu Iya Dan di bengkelnya juga itu bengkel balap kan Bengkel balap, ya benar Nah sekarang pertanyaan gue nih, sebenarnya BRQ ini apa sih? Alat buat apa sih? Oke, BRQ itu merupakan fuel katalis atau katalisator bahan bakar Enggak ngerti, gue enggak ngerti tuh katalis api Nih jadi gini Coba bahasa awamnya dah bahasa awam Kalau lu makan nasi, nasinya digumpel, sama nasinya di blender, gampangan mana cernanya Mama bubur deh gitu Sama bubur, sama nasi Iya, gampangan bubur kan Nah, BRQ itu tugasnya Jadi dari yang tadinya molekulnya begini nih, padat Padat, kita kurai Dengan terurai molekul bahan bakar, otomatis kan dia bisa nangkap oksigen lebih banyak Oke Itu kan yang dibutuhkan untuk pembakaran Ini mengurai molekul pada bensin berarti? Betul Seratus Ini teknologi mana lagi nih? Tapi BRQ ini udah lama kan sebenernya? Kok bisa sampai ada pengurai molekul pada bensin ini? Ini dari mana ini awalnya nih? Teknologi apa yang dipakai? Ini sebenernya kalau kita bilang katalisator bahan bakar itu udah banyak lah Di Indo udah banyak? Untuk industri ya Mereka, tapi Kandungannya dan bahannya itu macem-macem peracikan pabrik sendiri gitu Mereka biasa buat industri Peminyakan dan segala macem Nah, yang kita Buat di sini nih khusus memang untuk Mobil Enggak, mobil, motor Semua kendaraan yang masih pakai mau bensin, mau solar, semua bisa Yah, listrik nggak bisa Pakai powerbank Pakai powerbank Simpel tapi bagus nih Ini kan udah dipakai sama banyak juga kan? Banyak-banyak orang Teman-teman pembalap juga udah pakai Hmm Ya udah deh Terus Apa aja yang mau di install? Ini kan tadi kan lu bawa ada dua nih Ini apalah ini namanya Jadi ada dua tipenya Yang satu tuh Yang ini Inline Inline itu yang kita pasang di saluran bahan bakar Oh ini yang dicolokin ke saluran bensin Kalau ini Satu lagi ini in tank In tank itu nanti kita cempluhin ke Dalam tanki Dalam tanki dimasukin Ini apa sih besi ya? Ya metal Metal Oh metal Bukan besi ya berarti Nah Tapi aman nggak ya? Aman Justru dia nggak larut Nah kalau misalnya ada yang kayak Bahan-bahan yang larut dalam bahan bakar itu Setelah sekian lama Nanti itu Biasa kalau misalnya Minum vitamin saya yang ever fashion Minum vitamin saya yang ever fashion Enfonsi Kalau yang kayak gitu kan Kita diemin lama deh Digelang Tiba-tiba dia mau ini sendiri Hilang Tapi di bawahnya kalau kita lihat Itu ada endapan ya Ada endapan betul Nah itu yang bahaya Ini Kalau ini dia nggak larut dalam bahan bakar Berarti dia nggak bakalan terurai? Iya Begini aja Ini bahannya betul Jadi kalau dilihat Ini kan sebenarnya Satu gini tuh Kayak Mentos ya? Iya kayak mentos Nah Kalau di Perbesar Itu dia banyak pori-porinya Nah disitulah Si molekul bahan bakar itu terurai Oke berarti kalau pemasangannya Ini ya dari sini ya Ini beda ya? Ini apa kalau ini? Ini dalemnya kayak gini juga Oh dalemnya kayak gini Cuma lebih padat? Kita susun Oh Totalnya ada berapa biji di dalam sini? Banyak 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 ya? Gak ngitung ya? Gak ngitung Gak ngitung Gak ngitung Gak ngitung Oke jadi kalau mau proses pemasangan Yang ini Kita Pasang ke Saluran bensin Benar Berarti yang biasanya adanya di depan nih Iya Kalau untuk si obris ya adanya di depan Betul Nah bensin di depan Terus Masukin ini ke dalam tanky Nah Untuk ini sendiri Ini ada beberapa jenis Apa gimana nih? Ya sebenarnya kalau ini tuh yang inline Kita Untuk mobil ya Kita ngomongnya mobil Itu ada tiga Oke B30 B40 Sama yang ini top of the lining Top fueler Oh ininya Top fueler Iya Bedanya apa? B30 itu untuk CC kecil LCGC Citicar Nah kalau LCGC Citicar RC 1200 sampai 1500 mungkin Ya Sampai Sebenarnya sampai CC 2000 CC masih bisa Oh sampai 2000 itu pakai yang B20 B30 Oke Kalau B40 itu untuk CC yang nanggung-nanggung deh Kayak misalnya 2,5 Dibawah 2400 Tapi bensin ya Di bawah 2400 Oh berarti kayak Fortuner 2500 ya Fortuner 2700 Oh Gak bisa Fortuner Sorry ya Boy Nah kayak misalnya yang tanggung-tanggung Innova Terus Si RV yang 2000 Yang 2400 masih bisa Itu diambang di tengah-tengah itu Pokoknya range 2000 sampai 2400 tuh Iya betul Lalu yang top fueler ini Top fueler ini untuk mau bensin Diesel Turbo Semua bisa Turbo juga bisa Justru kalau turbo Kompresi dia tinggi Pakainya ini Biar dia Gak terhambat Supaya makin ngepong gitu ya Tuh Berarti dia nyaring bensin dulu dong Sebelum ke mesin Betul Betul Jadi kita tuh gak ada motong Gak ada ngerubah Atau dimodifikasi Ditambahin apa segala macem Cuma dilangsungin aja Langsungin aja Berat nih Boy Berapa kilo ya 5 ada gak jadi Cuman kalau belum pasang bisa fitur Jangan Nanti Si spek Yaudah Kalau gitu Gue pengen cobain mas Ini kita pakein ke obri Karena Obri juga Kita mau jalan Tuh Tapi harusnya video ini tayang gue udah jalan sih Harusnya Ini tayangnya minggu depan nih Oh oke Ini pasti gue udah jalan sih Nah kenapa obri kita pakein yang top fueler Hah kenapa Bener kan obri kan lcg sih Kan Sekarang Mesin standar Mesin standar Cuman pake unichip aja Nah ada cumanya kan Bikit Itu dia Unichip doang kan tidak berubah mesin Gak berubah mesin Cuma kan Management control Di mesinnya kan berubah Iya Dan ini kan ngejernya apa Performance kan Performa Namanya Aldirais Mobilnya pelan Pelan ini mas Selalu kan Pelan ini mas Cuman pake ini Speedometer cuma sampai 140 140 Tapi muter lagi balik Hahaha Enggak Makanya nih penasaran Tapi kenapa pake yang top wheeler mas Ini kan lcg sih Nah karena Dia udah di Modif mesinnya Oh Karena sudah ada Instalasi Dustech Ya Bener Jadi Karena dia performance Untuk ngejar performance Gak salah lah pake yang top of the line Pake yang top of the line aja Apalagi mau touring jarak jauh Memang lebih berasa sih pake yang ini Lebih berasa ya Nah ini kalo orang mau beli Itu gimana mas Mau beli Bisa ke workshop Workshopnya ada di mana Kelapa Gading Oh workshopnya ada di Kelapa Gading Terus ada social media mungkin Ada IG Oh Instagram Instagramnya kalo gak salah apa Di BRQ Indonesia BRQ Indonesia nih ada disini Langsung aja kesana DM kesana langsung ya berarti Boleh Mau WA juga boleh ke nomor gue langsung Oh boleh Berapa coba nomor WA sebutin aja 0896 0101 0323 Nah Tiba-tiba muncul Tiba-tiba muncul Kalo gak muncul berarti di tour gue Belum di gaji berarti Canda Yaudah Oke sekarang kita pasangin dulu aja ya Iya Ini gue akan mau dicoba nanti Siap Sekali lagi thank you Oke Oke Boy Sekarang gue lagi ada di salah satu toko TKB Group Indonesia Yang ada di daerah sawah besar Jakarta Pusat Yaitu Bravo Motorsport Nah Bagi kalian yang tinggal di daerah sawah besar Atau sekitarnya Kalian bisa langsung datang aja ke toko Untuk ganti velg Ganti ban Isi nitrogen Tambal ban Dan Balancing roda Dan kalo kalian mau fitting-fitting velg secara gratis Langsung datang aja ke toko Nih Langsung aja Follow aku di Instagramnya Nah ini sekarang Mas Albert Mau nyobain dulu nih Sebelum dipasang ya Cobain dulu Kita terus muter-muter dulu nih Terus muter-muter dulu Sif Jangan lupa Kalo mau berubah remote-nya Jangan di kompleks Keluar dulu Keluar dulu Oke Sif Kita mau pulang ya Eh jangan! Jangan dibawa pulang Gapapa-apa Ditukar si RV Silahkan Cobain dulu mas Gimana mas? Mantap Hah? Malu-maluin lah ini kalo sama Jazz oprek-oprek Bisa lah gober Ada limitnya ga tadi? Rame tadi jalannya Oh rame jalannya Makanya ini mesti dibawa pulang dulu nih Eh jangan Kak gimana kak? Kalo untuk perempuan enak kak naiknya? Empuk ya? Empuk ya? Empuk ya? Empuk Ya udah sekarang kita pasangin dulu ya Oke Sif Langsung pasang Langsung pasang Terima kasih Mas Mas Nama lu siapa? Aryo mas Aryo? Iya Aryo Ini tadi kan lu udah ngoprek-ngoprek cobrini Iya Lu mau nanya Kendalanya kalo kayak ini apa? Iya Kendalanya kalo yang belum pernah pasang tetep ribet sih mas yang bingung deh Tetep ribet? Tetep ribet? Bingung lah masangnya Cuman kalo udah pernah pasang Engga kalo udah Udah nempel nih Udah nempel Nah kendala bagi mobil apa? Selama ini saya pasang sih Aman aja sih Selama ini berapa lama nih? Sehari dua hari? Ya baru 2 tahun setengah Hampir jalan 3 tahun Oh baru 2 tahun setengah Ya Yang diliat bukan 2 tahun setengahnya Terus apanya dong? Berapa banyak mobil Berapa banyak mobil? Nah iya bener nih Sini lu Lu jujur lu Berapa banyak mobil yang lu pasang? Sehari dua mobil lah Sehari dua mobil? Setahun 365 25 25 50 50 kali 12 Anjir udah hampir 1000 mobil Ya paling sedikit dua mobil sehari Mobil yang paling keren yang pernah lu pasang apa? Aston Martin Aston Martin Ferrari Ferrari McLaren Eh Obri Obri nih yang paling istimibir nih Istimibir Gak ngerti Iya iya Padahal kalo tadi dibilang obri gue beliin sepatu rencananya Hahahaha Ini kendalanya berarti gak ada ya? Maksudnya aman aman aja Atau apa yang harus gue perhatikan nih? Misalnya ada yang harus dirawat Apa segala macam ya? Paling ngeliat kondisi selang Paling ngeliat kondisi selang tuh minimal ya setahunan lebih lah Kondisi selang tuh maksudnya yang disini? Nah selang tambahan sini mas Yang mana? Ini kan kita tambah selang sini nih Nih Ini selang aslinya Ini selang aslinya Ini kan sebenernya ke belakang nih Sini Nah ini dari belakang masuk dulu katalis top filler Baru dari sini Baru dari sini Ini outnya sini Lalu ke selang aslinya masuk injeksi Terus yang harus gue perhatikan berarti Selang apa ini? Selang tambahannya ya? Ini Masih keras nih Masih harus mulai minta ganti Oh ini kan masih 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 lentur Kenapa gak kasih kabel beredet aja? Kabel beredet kan harusnya lebih safe dong Bisa gak? Gue gak bisa Gak bisa pakai kabel beredet Mas tadi kalau ini kan apa? Telenturnya kan beda mas Nah ini kan lebih bisa ngikutin selah-selah disini lah Kalau beredet apa? Oh iya beredet agak-agak keras Agak keras Berarti berapa lama nih gue harus perhatikan? Ya minimal setahunan lah Setahun ya? Setahun Rata-rata sih 2 tahun juga gak ada komplain ya Biasa-biasanya Oke aja Kalau misalnya dikasih batas maksimum 2 tahun Berarti gue 6 bulan aja Loh Oli Ganti Oli berapa kali sekali? Rata-rata 10.000 kan? Rata-rata 10.000 kan? Gue 4.000 sekali 4.000 ganti Oli 4.000 ganti Oli Kan ini kan mobil istimewir Beda Udah gak ada kesempatan kedua boy Udah gak ada kesempatan Gak ada penuh Yaudah sekarang kita cobain dulu kali Oke sekarang gue mau cobain sama Kelandung? Enggak mas Ini udah mau pake jalan jauh Harus istirahat mas Oke 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 Kita cobain ke tol lantasari aja Oke Nanti kita lihat seperti apa boy Kita tunggu Oke boy sekarang gue udah sama mas Albert dan sama Kak Jose Nah ini sekarang kita mau coba Setelah dipagunakan BRQ Katalis Fuel Katalis Fuel Katalis Fuel Katalis Lupa gue Entah Setel nih setel Udah udah aja komentar Udah Betul Lupa proses Prosesnya Prosesnya Apa Terus dia Penyesuaikan dulu lah Penyesuaikan dulu Kita sekarang mau cobanya masuk ke dalam jalan tol Supaya bebas hambatan Kalo konsen gue sih sebenernya masalah BBM bukan menjadi hal yang sangat spesial sih Karena tadi yang gue bilang namanya kita butuh Kalo gue kan suka ngebut orangnya Ya kalo suka ngebut ya ga usah mikirin dari situ iri Betul Nah Ya Emang Tenaganya bisa nambah apa engga nih Pertama dari pembakaran yang lebih sempurna pasti otomatis kan dia tenaga performance berubah Dan juga kalo misalnya mobil ini jarang dipakai Iya Pelangang-pelangang kan bensin itu bisa basi Nah itu juro Bensin bisa basi ya sih Bensin bisa basi Bensin itu bisa basi Bahan-bahan yang nabati gitu kan ini bisa basi ya Nah Karena apa Lembab Tanah Nah Yang tadi katalis ini itu ga bisa basi kan Gunanya meminimalisir Karena kita ga bisa hindari lingkungan di sekiling kita itu Memang panas dan lembab Lembab Indonesia Ya Gak bisa kita hindari Tapi dengan katalis itu Kita meminimalisir efek dari itu Jadi bener ya bensin ini bisa basi? Bisa Enggak ngomong kita bahas Boleh Soalnya kemarin di Instagram Banyak yang nanya Bensin bisa basi apa gak Who we are Who we are Who we are Who we are Ya Jadi ini kalau misalnya Kilometernya lebih banyak Dia masih mengadaptasi Itu bisa sampai 100 km Kurang lebih ya 40 sampai 100 km Karena memang kita ga bisa Potokin Untuk mobil ini Sekian km udah berasa Gitu Itu based on Kilometer jalan sama Sering di RPM3 apa enggak? Ya Karena kan kalau RPM3 kan Otomatis kinerja si selang bensin Dan bensinnya kan makin Makin banyak yang Dres gitu ya Masuk ke katalisnya Ngelewatin katalisnya kan Tapi itu Gak tau kalau gua dengar Dari gigi 2 pelan Di injek gak Gergergergergergerger Gitu lagi gak sih? Oh dari perpindahan giginya ya? Iya Dari 1 ke 2 Biasanya kan kalau gigi 2 Kalau RPM masih rendah Belitik Iya Ini gak sih Ini gigi 2 nih Ntar coba gitu Coba lagi Coba lagi Coba lagi Coba lagi Coba lagi Coba lagi Ini Coba lagi Ini Ini Satu yang sangat Menurut gua ya Agak-agak berubah Agak-agak Dia setelah pergantian gigi Walaupun RPM rendah Itu masih di under 3000 Gak ngelitik Nih Ini gigi 4 RPM 2000 Gak ngelitik Gak ngelitik Gigi 4 Gigi 4 Gigi 4 Halus ya Nah itu juga yang tadi gua rasain waktu Test drive awal Tadi gua udah bilang kan Kok kayaknya kalau misalnya gigi 2 atau gigi 3 RPM bawahnya masih glitik Agak glitik glitik gitu kan terasa Oke Oke boy Tadi gua udah coba Ada satu yang sangat signifikan sih Jadi biasanya gua kalo bias ganti gigi Dari gigi 1 ke gigi 2 Dengan kondisi RPM rendah Itu pasti akan ada sedikit glitik Kayak Gitu Tapi tadi gak Hilang Smooth Bahkan gua tadi kita sampai Lari 60 Gigi 4 Dan itu gak glitik Ya Bagus sih Tapi Memang kalau menurut Mas Albert emang butuh waktu ya Untuk penyesuaian ya Ya karena kita pasang Alat ini kan butuh bereaksi Gak mungkin langsung pasang Langsung berasa gitu Langsung pasang langsung berasa gak mungkin Butuh ada adaptasi lah gitu Beneran setiap mobil Untuk waktu adaptasinya agak beda Pasti beda Nanti selama perjalanan Kebetulan kan ini emang mau kita bawa jalan nih Dan BRQ menjadi salah satu brand yang ikut men-support Terima kasih banyak luar biasa Berarti disebut berapa kali nih Tenang Itu mah Belakang layar aja Kita ke belakang dulu Oh yaudah Enggak aja Nih Jangan lupa follow instagramnya sama youtubenya nih Sama tadi ada nomor teleponnya Di bawah Langsung aja hubungin nomor teleponnya Bisa langsung ke mas Albert Atau bisa DM instagramnya di bawah sini Oke Gue Aldi Rais undur diri Jangan lupa Ingat velok ingat HSR